Anda masih bersama saya, Dinda Rizky Anadi, seputar Bandung, Reh Malam. Pemirsa berkaca dari Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP Jawa Barat yang masuk dalam kategori sedang, penyelenggara maupun pengawas pemilu diharapkan selalu siap meminimalisasi pelanggaran. Bawaslu terus berupaya mencegah dengan menyosialisasikan kepada seluruh anggota Bawaslu, kota, dan kabupaten. Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Republik Indonesia Ratna Dewi Pentalolo memaparkan segala bentuk kemungkinan bisa terjadi meskipun di daerah yang memiliki tingkat kerawanan rendah sekalipun. Karenanya kesiapan seluruh panitia penyelenggara terutama Bawaslu dalam menjaga keamanan dan keterdiban proses tahapan kampanye sangat diperlukan. Tindak nyata maupun pencegahan terus dilakukan Bawaslu RI dan tingkat kota kabupaten, guna meningkatkan dan menyukseskan pemilu 2019. Bandung kan termasuk provinsi yang besar ya, dari sisi Jumlah Bandung itu berwasi layar. Dan itu kalau jajaran penyelenggaraannya itu memiliki kesiapan baik secara personal maupun institusional akan berkontribusi baik untuk penyelenggaraan pemilu ini. Menyikapi imbauan Komisioner Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Januar Solehuddin mengatakan seluruh proses tahapan pemilu merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan pihaknya. Bawaslu Kabupaten Bandung terus menyosialisasikan ke parpol, ormas hingga masyarakat agar berperan aktif mengawal proses pemilu. Selain itu di masa kampanye penertiban APK terus dilakukan agar sesuai peraturan yang berlaku. Kita sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 bahwa tugas fungsi dan mewenang Bawaslu itu untuk pencegahan, baik pencegahan pelanggaran ataupun sengketa proses. Kemudian di pasal 106 juga sama, untuk panwasu kecamatan itu harus menindaklanjuti apabila ada temuan dan laporan. Kita secara teknis nanti akan dipelajari di sini bersama dan mudah-mudahan forum sekarang ini menjadi upaya atau memperkaya metode dan strategi pengawas. Kegatan sosialisasi akan terus dilakukan Bawaslu Kabupaten guna meminimalisasi kecurangan dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Rezitya Prasaja, Bandung TV